Sengkirkan Mitra Kukar, Persija Tantang PSMS di semifinal Persija Jakarta memastikan melangkah ke semifinal Piala Presiden 2018 setelah mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 3-1 di pertandingan 8 besar yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu, 4 Februari 2018 Dalam 15 menit pertama pertandingan, Persija tampak lebih mendominasi jalannya pertandingan Rico Semenjuntak, Ramdhani Lestaluhu, dan Marco Sinic tampil mengancam tim Naga Mekes Persija berhasil membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui gol yang dicetak Marco Sinic Berawal dari lemparan ke dalam di area pertahanan Mitra Kukar, striker asal Krohasa itu melihat bola hasil sundulan dari Nofri Setiawan yang mengarah kepadanya Marco Sinic maju menyambut bola dan dengan tendangan kaki kiri, berhasil membuat bola mengoyak jala gawang Mitra Kukar Setelah water break pada babak pertama, Mitra Kukar mencoba bangkit dan tampak lebih bersemangat Naga Mekes begitu berusaha menekan lini pertahanan Persija Namun, lini pertahanan Macan Kemayoran cukup ketat Justru beberapa kali Rico Semenjuntak dan Ramdhani Lestaluhu mampu merebut bola dan melakukan serangan cepat Akhirnya pada masa injury time babak pertama, berawal dari pergerakan Ramdhani Lestaluhu, Marco Sinic berhasil mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini Ramdhani Lestaluhu mengecoh beberapa pemain Mitra Kukar sebelum mengirimkan umpan pendek kepada Marco Sinic yang berdiri tepat di depan kotak penalti Mitra Kukar Tembakan kaki kiri dilepaskan Super Sinic ke sudut bawah gawang Mitra Kukar dan tak mampu dihalau YOOJ Hoon Persija dominan Persija tetap tampil lebih dominan di babak kedua Melalui Rico Semenjuntak yang beroperasi di sayap kanan, Persija terus memberikan tekanan kepada Mitra Kukar Tak jarang Mitra Kukar mendapatkan kesempatan untuk menyerang Namun, selalu gagal sebelum masuk ke kotak penalti Persija hingga membuat striker Mitra Kukar, Fernando Rodriguez Ortega, sampai menggelengkan kepala Striker asal Spanyol itu akhirnya mendapatkan peluang pertama dalam pertandingan ini sekaligus mencetak gol ke gawang Persija pada menit ke-71 Berawal dari umpan silang pemain pengganti, Deddy Hartono, dari sisi kiri, Fernando yang tidak mendapat penjagaan ketat dari Maman Abdurrahman langsung melakukan sontekan bola yang membuat kiper Persija, Andri Tani Ardiasa, mati langkah, dan gawangnya kebobolan Gol yang diciptakan Fernando Rodriguez Ortega menambah semangat juang anak-anak naga Mekes Namun, Persija mampu bangkit Persija kembali mencetak gol pada menit ke-87 melalui kaki kiri Bambang Pamungkas Pemain yang masuk menggantikan Ivan Carlos itu menerima umpan terobosan dari Fitra Ridwan, dan dengan dingin melepaskan tembakan keras di hadapan YOOJ Hoon Kedudukan 3-1 bertahan hingga laga usai Persija Jakarta memastikan lolos ke semifinal Piala Presiden 2018 dan akan menghadapi PSMS Medan PSMS sudah menunggu Persija setelah di pertandingan delapan besar menang atas Persebaya Surabaya melalui drama Adu Penalti, Sabtu, 3 Februari 2018 Susunan Pemain Susunan Pemain Mitra Kukar, 3, 4, 3 YOOJ Hoon, Kiper, Deddy Gusmawan, Joko Siddiq Fitrayono, Zutri Zaladul Gamal, Belakang, Bayu Pradana, Muhammad Bahtiar, Septian David Maulana, Anindito Wahyu, Tengah, Anindito Wahyu, Hendra Adibayau, Fernando Rodriguez Ortega, Depan Pelatih, Rafael Bergas Meran Persija, 4, 3, 3 Andri Tani Ardiasa, Kiper, Ismet Sofian, Jaimerson Desilve, Rezaldi Hanusa, Maman Abdurrahman, Belakang, Ramdhani Lestaluhu, Rohir Chant, Sandi Sute, Tengah, Nofri Setiawan, Rico Semenjuntak, Marco Simic, Depan Pelatih, Stefano Cuburateco Pelatih, Stefano Cuburateco Pelatih, Stefano Cuburateco Pelatih, Stefano Cuburateco Pelatih, Stefano Cuburateco